Intro Jelang hasil otopsi, Teddy ketakutan minta Rizky Vivian cabut laporannya Rizky malah bereaksi begini Teddy Pardiana meminta Rizky Vivian untuk mencabut laporannya kepada pihak kepolisian Menurut Teddy, Rizky dan putri adik Rizky telah melihat langsung jasad almarhumah ibunya seusai meninggal Buat iki atau teh putri dulu juga ketika masih ada almarhum sebelum dimandiin lihat dulu tidak ada lembam-lebam Mereka ada di tempat waktu itu tidak ada makanya langsung dimandikan setuju-setuju kata Teddy Karena itu tambah Teddy Pardiana agar almarhumah Lina Zubaida ibu Rizky Vivian tenang Maka dia menyarankan agar Rizky mencabut laporannya ke pihak kepolisian Teddy berharap Rizky bisa menerima meninggalnya Lina Zubaida sebagai sebuah takdir Biar almarhumah tenang Iki bisa terima ini sebagai sesuatu yang takdir sudah meninggal Memang saya juga tidak mau istri tersayang meninggal cepat Iki mohon mencabut laporan itu ujar Teddy Pardiana Tetapi Teddy Pardiana menyadari bahwa ada kegalauan di hati Rizky Vivian Karena itu Teddy Pardiana tak setuju ketika ada yang menyarankan agar dirinya melaporkan balik Rizky Vivian ke pihak kepolisian Silahkan kalau memang pelapor ingin yang terbaik buat ibunya itu haknya kata Teddy Teddy menambahkan makanya mau otopsi silahkan rekam medis juga silahkan karena memang ada riwayat sakit Rizky Vivian sendiri diketahui sebagai anak Lina melaporkan kasus meninggalnya Sang Ibunda sebagai sebuah peniadaan terencana kepada pihak kepolisian Akibat laporan itu kini ada beberapa orang yang dipanggil sebagai saksi Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Satuan Reser Sekri... Proles Tabas Bandung AKBP Gali Indragiri Hanya saja dalam laporannya Putra Sulung-Sul itu tidak menunjukkan seseorang sebagai terlapor Ya sudah ada laporannya itu kecurigaan dari keluarga Ujar Gali saat dihubungi wartawan pada Rabu 29 Januari 2020 Pihaknya pun tengah berusaha menindaklanjuti pemeriksaan terhadap laporan itu Nanti tinggal dibuktikan apakah ada yang namanya sesuatu terencana Artinya peniadaan Lina secara terencana atau tidak imbuh Gali Dihubungi terpisah terkait hal tersebut Rizky Vivian diwakili oleh manajernya tidak berkomentar banyak Rizky Vivian rupanya mulai sibuk dengan aktivitas pekerjaannya Kalau itu laporan saya tidak tahu detailnya seperti apa Tapi untuk saat ini Iki lagi fokus untuk bikin lagu Ujar Raul saat dihubungi Tapi yang menarik andainya pun Rizky Vivian tak bisa memberikan pendapat dan menemui awak media Ternyata Rizky Vivian memberikan caption yang cukup menarik dalam unggahan Instagramnya Yaitu entah hal tersebut Untuk menyendir seseorang ataupun mungkin untuk dirinya sendiri Rizky Vivian memberikan caption terbaru untuk unggahannya adalah Hadapi semua dengan senyuman Termasuk mungkin untuk si Teddy ya Akan menghadapi segala sesuatu dengan logo atau pie Atau bagaimana menurut kalian guys Jadi jangan lupa ya Komentar di bawah like dan subscribe Terkait hal ini Terima kasih telah menonton